Intro Federasi Triathlon Indonesia bersama Kodam 5 Prawijaya menggelar Internasional Triathlon Open Tournament Piala Panglima TNI tahun 2024 yang dikelar Minggu Lusa Menurut Kepala Staff Kodam 5 Prawijaya, Brigjen TNI, Andrew Satuto event gabungan tiga olahraga yaitu renang, bersepeda, dan lari ini nanti akan dimulai dari Komplek Kampus Unesa dan finish di Makodam 5 Prawijaya, Surabaya Sebanyak 1.090 atlet peserta nantinya akan mengawali persaingan dengan berenang mengaruhnya Danau Unesa sepanjang 750 meter Kemudian dilanjutkan dengan bersepeda sejauh 20 kilometer menuju ke Makodam 5 Prawijaya Lalu yang terakhir mereka berlari sepanjang 5 kilometer di area Kompleks Makodam Kita mulai perlumpaan, dimulai dari pelaksanaan berenang terlebih dahulu sepanjang 750 meter Kemudian dari situ peserta ini akan melaksanakan kegiatan bersepeda sejauh 20 kilometer mengarah ke arah Kodam 5 Prawijaya Kemudian dilanjutkan juga dengan pelaksanaan Lari sepanjang 5 kilometer Setelah itu baru dirangkikan dengan kegiatan ada panggungan masyarakat Kemudian juga pelaksanaan basar yang ada di tempat lapangan Kodam 5 Prawijaya Kejuaraan Internasional Triathlon Open Tournament Piala Panglima TNI ini termasuk dalam kalender kejuaraan triathlon seri ketiga nasional yang dilaksanakan sepanjang tahun Kejuaraan ini juga bertujuan menjaring bibit atlet nasional yang nantinya akan mewakili Indonesia di ajang SEA Games maupun ASEAN Games Sangat berterima kasih atas dukungan keselenggarannya di atas kerjasama dengan Kodam 5 Prawijaya Dari sini kita akan menciptakan adit-adit nasional untuk menyiapkan di level kejuaraan internasional SEA Games Event ini banyak diikuti oleh atlet nasional yang sebelumnya mengikuti pon Aceh Sumut 2024 Selain itu mereka juga harus bersaing dengan sebanyak 20-an atlet dari negara lain seperti Rusia dan beberapa negara Eropa Nanda Andrianta, CTV